Jaksa Agung hanya mengatakan dirinya sudah mengantongi jadwal pelaksanaan eksekusi tersebut, namun tidak dapat diumumkan ke publik. Menurut Jaksa Agung, pengumuman jadwal eksekusi mati dapat mengganggu kerja pihak eksekutor. Tidak diumumkannya jadwal eksekusi ini merupakan hasil evaluasi dari eksekusi tahap pertama yang dilakukan beberapa waktu lalu. Saat itu eksekusi diumumkan sendiri oleh Jaksa Agung melalui jumpa persnya di gedung Kejaksaan Agung, namun saat pelaksanaan eksekusi mati tahap pertama terjadi gangguan-gangguan seperti adanya seorang penyusup yang masuk ke lokasi eksekusi. Penyusupnya maksudnya apa sih Pak? Kita tidak tahu apa maksudnya, tapi pastikan itu dilarang untuk mendekati lokasi eksekusi. Berarti penyusup itu mencoba untuk masuk ke dalam LP itu pada saat eksekusi atau bagaimana? Ya mungkin begitulah, bagaimana namanya penyusup? Dia waktu itu menyamar sebagai nelayan dan sebagainya. Pak teknis pelaksanaan nanti dilakukan secara bersama-sama? Bersama-sama serentak. Seperti yang sebelumnya ya Pak? Ya, seperti sebelumnya. Jaksa Agung berjanji akan menggelar jumpa pers pasca eksekusi dilakukan. Menurut Jaksa Agung, jumpa pers nanti akan mengumumkan hasil dari eksekusi tersebut. Saat ini sembilan narapidana mati kasus narkoba sudah berada di sel isolasi lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Rifan Alvidian melaporkan.